Baru-baru ini tengah rame di media sosial Twitter soal adanya influencer yang diduga menerima suntikan dosis ketika vaksin Moderna yang ditujukan untuk tenaga kesehatan. Berdasarkan kabar yang berhembus, diduga booster vaksin tersebut diberikan di gedung DPRD DKI Jakarta. Menangkapi hal ini, pihak DPRD DKI Jakarta membatahnya dan memastikan tak ada pemberian booster pada masyarakat. Dikutip dari Tribunews.com, Kamis 29 Juli, pelaksana tugas atau PLTN Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta, Agustinus menjelaskan, sejak bulan Mei hingga Juli 2021, pihaknya hanya menggunakan vaksin Sinovac. Vaksin tersebut didistribusikan oleh Dinas Kesehatan DKI. Pemberian dosis ketiga vaksin dengan jenis Moderna diketahui hanya untuk para nakes. Agustinus menerangkan, hingga kini belum ada acuan pemberian booster vaksin untuk masyarakat umum. Ia juga memastikan pihaknya belum memberikan dosis ketiga vaksin, apalagi menggunakan vaksin Moderna. Ada pun kabar yang menyebutkan bahwa gedung DPRD DKI dijadikan tempat untuk suntikan dosis ketiga, diunggah oleh akun Instagram at Johan Jayanto. Unggahan tersebut kemudian diunggah kembali di media sosial Twitter dan menjadi perbincangan warganet. Meski begitu, akun tersebut tidak menyebutkan nama atau sosok influencer yang diduga menerima dosis ketiga. Dalam potongan layar yang beredar, nama akun serta sosok influencer tersebut tampak disensor. Terlihat pula lambang DPRD DKI dalam gambar yang beredar. Terkait hal ini pula, pihak Kementerian Kesehatan tengah menunggu penjelasan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!